Selamat datang di PT.PP IPP KSO Proyek Jalur Kereta Api Bandara Adi Sumarmo. Saat ini kita sedang berada di area ofis PT.PP IPP KSO. Proyek PT.PP IPP KSO berlokasi di Bandara Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa, Bagian Tengah. Dengan panjang total proyek Jalur Kereta Api Bandara Solo sekitar 1,2 km. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Bab 5 Pasal 9 yang menyatakan bahwa bagi para tamu dan karyawan baru yang memasuki lokasi kerja, wajib mendapatkan safety induction agar memahami dan mentaati semua aturan mengenai keselamatan dan keamanan di lokasi kerja. Apabila Anda memasuki area ofis maupun lokasi kerja, yang pertama kali Anda lakukan adalah melakukan registrasi di Post Security. Sebelum memasuki area ofis atau lokasi kerja, pastikan Anda memiliki ID Card dan alat pelindung diri, dan juga Anda wajib mengikuti safety induction dan pastikan Anda memperhatikan dan menguasainya. Beberapa fasilitas maupun area yang ada di lokasi proyek adalah Smoking Shelter Musola Budang Logistik Workshop 1 Workshop 2 Area Fabrikasi Besi Area Parkir Mobil Dan Area Parkir Motor Akses masuk dan keluar melewati dua pintu, yaitu pintu pos ofis dan pintu pos lokasi kerja. Berhati-hatilah saat melewati area kerja karena ada beberapa alat berat yang sedang beroperasi. Bila terjadi kecelakaan di lokasi kerja, segera laporkan kepada pengawas yang berada di lokasi kerja. Jagalah kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Apabila terjadi situasi emergensi atau keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, atau kecelakaan kerja, yang pertama kali Anda lakukan adalah jangan panik, baca situasi, ikuti jalur petunjuk evakuasi di tiap-tiap ruangan dan lokasi kerja. Langkah selanjutnya, segeralah berlari ke area titik kumpul atau master point dan mengikuti arahan lebih lanjut dari tim tanggap darurat. Untuk titik kumpul atau master point, terdapat tiga lokasi. Master point 1 berada di halaman ofis PT PPIPP KSO. Master point 2 berada di area parkir sisi timur ofis PT PPIPP KSO. Master point 3 berada di area lapangan zona 3. PT PPIPP KSO mempunyai komitmen dalam bidang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Komitmen tersebut diwujudkan dalam 10 Golden Rule PT PPIPP KSO. Yang pertama, membuat surat izin sebelum melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis dan kondisi pekerjaannya. Minimal, helm, sepatu safety, dan rompi reflektor. Yang ketiga, memakai full body harness pada saat melakukan pekerjaan di ketinggian 1,8 meter. Yang kelima, tidak mendekati alat berat yang sedang beroperasi. Yang keenam, tidak berdiri dan berjalan di bawah area pengangkatan. Yang ketujuh, melakukan inspeksi pada alat listrik atau power tools dan diberi label atau tagging inspeksi. Yang kedelapan, melaksanakan toolbox meeting atau P5M setiap hari sebelum memulai pekerjaan. Yang kesembilan, melakukan inspeksi pada perancah atau scaffolding dan diberi label atau tagging inspeksi. Yang kesepuluh, menjaga housekeeping pada setiap lokasi kerja dengan prinsip 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Hal-hal lainnya yang perlu ditaati adalah mematuhi batas kecepatan maksimal di lokasi kerja, yakni maksimal 15 km per jam, baik menggunakan roda 2 maupun roda 4. Dilarang merokok di sembarang tempat. Apabila merokok, lakukanlah di area yang telah disediakan. Dilarang mengkonsumsi minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang. Kami akan sangat senang dan berterima kasih bila Anda peduli pada keselamatan dan keamanan Anda pada saat berada di lokasi kerja kami. Laporkan melalui petugas kami bila terjadi situasi emergensi atau kondisi berbahaya atau hubungi 0821-5731-1637 atau 0821-1214-1960. Demikian petunjuk keselamatan dan keamanan fasilitas. Patuhilah peraturan tersebut dan nikmatilah kunjungan Anda di PT.PP.IPP KSO. Terima kasih.